Intro Lemah lembut tapi bertenaga Mengalir seperti air tapi berirama Cantik dan menawan Inilah seni bela diri wushu Di ajang SEA Games 2017 Cabang olahraga ini menolehkan prestasi membanggakan 3 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu Dipersembahkan untuk Indonesia Linswell Kwok bahkan disebut Presiden Joko Widodo Sebagai Ratu Wushu Asia Tenggara Karena berhasil meraih emas untuk Indonesia Dari 4 SEA Games berturut-turut Yaitu tahun 2011, 2013, 2015 dan 2017 Seni bela diri wushu berakar dari Bela diri kungfu asal negeri Tirai Bambu Tidak diketahui kapan seni bela diri ini muncul Namun perkembangannya di China Dimulai pada masa dinasti Ming Sekitar tahun 1644 sebelum masehi Saat itu, Jenderal Besar Dinasti Ming, Chi Ji Guang Menulis buku tentang latihan wushu yang ditekuninya Bela diri ini kemudian terus menyebar dan berkembang Bahkan memunculkan tokoh-tokoh yang kita kenal sekarang Mulai dari aktor Jet Li hingga Don Yen Seni bela diri ini pertama kali dipopulerkan di Indonesia tahun 1992 Hushu sanda atau sanshou atau biasa juga dikenal sebagai Chinese Kid Boxing Adalah olahraga bela diri yang berasal dari Tiongkok Hushu sendiri terdiri dari dua Yaitu hushu taulu yang mempertunjukkan seni gerak tubuh Dan hushu sanda ini kita adalah olahraga bela diri full body contact Yang terdiri dari pukulan, tangan, kemudian ada juga sapuan, kemudian tangkapan, dan juga lemparan dan bantingan Nah, apa sih manfaat dari kita belajar hushu sanda? Kita belajar hushu sanda, kita dapat meningkatkan kekuatan tubuh kita Stamina kita, dan juga sportmanship, yaitu sportivitas kita sebagai atlet hushu sanda Latihan hushu sanda ini terdiri dari latihan kardiofaskular sebagai pemanasan Dan gerakan peregangan seluruh tubuh Yang kemudian dilanjut ke latihan inti Yang sudah tadi disebutkan Yaitu ada gerakan pukulan Tendangan Tangkapan Sapuan Bantingan Dan lemparan Terima kasih telah menonton Halo sahabat di Spora, balik lagi di acara gelangat inspiratif di Spora Channel Hari ini kita kedatangan bintang tangguh spesial yang merupakan prime menari emas dari cabang olahraga wushu kota Tangerang Yuk kita ikut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, ketemu lagi di gelanggang inspirasi di Spora Beraksi Salam olahraga Jaya Hari ini kita mengajak ngobrol dengan pahlawan kecil kita di Pogda kemarin Pahlawan kecil kita ini salah satunya cabur wushu ya Wah, wushu keren Ini cabur wushu ini olahraga yang asalnya dari Tiongkok Di sini ada pukulan bener ya Ada tendangan Ada bantingan Bahkan ada juga seni pakai tongkat dan pedang senjata ya Di depan kita ini, adik-adik kita, anak-anak kita yang kemarin dua-duanya dapat prestasi tertinggi Emas, terutama Kita mulai dulu Raihan nama ya Iya, Pak SMP mana Raihan? SMP itu Islamic City SMP itu di Calan Benteng ya Islamic City, sahabat, ini Raihan yang kemarin wushu dapat emas Mengharungkan nama kota Tangerang dalam Pogda Provinsi Banten yang ada di kota Serang tahun 2022 Raihan, ini kemarin finalnya lawan siapa? Lawan kota Pandegang Pandegang? Iya Berat? Lumayan sih Oh, lumayan berat Mampu ya Sampai dapat emas Ya Rehan sekarang kelas berapa di Islamic City? Kelas 9 SMP Kelas 9 Besok berarti Dua tahun lagi Popda masih bisa ikut lagi Woy Kita kira kehilangan stok untuk Popda berikutnya Karena Popda Dua tahun mendatang Kota Tangerang menjadi tuan rumahnya Ya Oke Rehan Dulu Di cabang olahraga wushu ini Diajak siapa? Diajak abang Abang juga atlet fujo Iya Kita nanya ke sebelah dulu, Pak Kaisa ya Kaisa siapa, Pak? Kaisa Putri Ramadhani SMP mana? SMP 5 Kota Tangerang SMP 5 Kota Tangerang Ya, sahabat SMP 5 Kota Tangerang Ini salah satu murid SMP 5 Yang mengharumkan nama Kota Tangerang Dan kemarin mendapatkan finalnya lawan siapa? Keluan Cilegon Di kelas berapa? 48 48 Ini di kategori sanda ya Iya, Pak Dua-duanya sanda ya Iya Kalau sanda itu teman-teman yang belum tahu Kategori apa sih sanda itu? Fighter Fighter Tempur ya Coba Raihan ucapkan terima kasih ke orang tua Silahkan Terima kasih ayah dan mama Udah mensyukur Raihan Dan Raihan sudah bisa menyumbangkan medali emas Buat Kota Tangerang Coba Kaisa silahkan Terima kasih toh Papa Mama Udah menunggu Kaisa sampai kejuanan ini Mencapatkan emas untuk Kota Tangerang Sahabat semua pesan kepada sahabat, dispora, orang tua Suksesnya atlet bukan hanya skill yang oke Bukan fisik aja yang oke Tetapi juga motivasi, semangat Dengan orang tua mengantar, menyemangati Itu energi yang luar biasa Untuk menjadikan atlet-atlet berprestasi Tangerang, ayo Ayo, juara Wusu, juara Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati